Halo KoFriends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus tahu dulu. Pada pecahan, untuk mengubah pecahan campuran itu caranya adalah jika kita memiliki bentuk A, B per C seperti ini, maka untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, itu caranya adalah A dikali dengan C, ditambahkan dengan pembilangnya maksudnya itu B, dibagi dengan penyebutnya tetap, yaitu C. Dan jika kita memiliki bentuk A per B dibagi dengan C per D, maka kita harus jadikan kali, yaitu A per B kita harus kalikan dengan D per C, seperti ini. Jadi C per D-nya kita ubah posisinya, menjadi C-nya di bawah dan D-nya di atas. Sehingga kita akan dapatkan 2 1 per 3 ini dengan menggunakan sifat yang pertama, kita akan dapatkan menjadi 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 1 menjadi 7 per 3, dikalikan dengan 3 3 per 4 itu akan menjadi 3 dikali 4 adalah 12, ditambahkan dengan 3 menjadi 15 per 4, seperti ini. Lalu yang tadinya dibagi 2 per 5, kita akan jadikan kali 5 per 2, ditukar posisinya. Kemudian akan didapatkan di sini, di sini kita akan dapatkan yang pertama, kita coret dulu atau kita sederhanakan, 3 dengan 15 sama-sama dibagi 3 akan menjadi 1 dan 5. Karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka kita kalikan sekarang. 7 dikali 5 adalah 35, dikalikan lagi dengan 5 akan menjadi 175, dibagi dengan 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian kita akan ubah lagi, 175 per 8 ini ke dalam bentuk pecahan campuran, menjadi kita tuliskan dulu 175 dibagi 8, seperti ini. Lalu ini kita kali 2 menjadi 16, tersisa 1 jika dikurangi. Kemudian 5nya turun, kita akan dapatkan 1, di sini 8, tersisa 7. Karena 7 sudah lebih kecil daripada 8, maka kita akan dapatkan pecahan campurannya itu adalah, ini hasilnya 21, lalu sisanya adalah 7 per 8, seperti ini. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.